Erik Tohir resmi maju sebagai calon Ketua Umum PSSI untuk masa jabatan tahun 2023 sampai tahun 2027. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara, BUMN, itu mengaku siap membongkar total sepak bola Indonesia. Belum jelas apa yang akan dibongkar oleh pria kelahiran Gunung Sugi, Lampung Tengah itu jika dia terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Namun, Erik Tohir mengatakan sepak bola Indonesia jangan sampai berada di tangan-tangan kotor. Gas terus jadi bongkar-bongkar untuk perbaikan masa depan sepak bola Indonesia, ujar Erik di hadapan awak media usai menyerahkan berkas kesediaan ke kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023. Kami harus pastikan ke depan jangan ada tangan-tangan kotor di sepak bola Indonesia karena kami harus perbaikin ini, sambungnya. Erik Tohir tiba sekira pukul 10.47 waktu Indonesia Barat, dan diantara oleh serombongan pendukungnya atau voters yang menggunakan Bas Damri. Para voters yang terdiri dari pelbagai petinggi klub Liga 1 dan Liga 2 itu tiba di kantor PSSI setidaknya 20 menit lebih dulu dibanding Erik Tohir. Saat tiba di kantor PSSI, Erik yang menggunakan kendaraan berwarna hitam itu langsung disambut anggota komite eksekutif PSSI seperti Peter Tanuri dan Hassani Abdul Ghani. Tak hanya itu, Bos Persis Solo Kaesang Pangarap Bos Persib Bandung Glenn Sugita dan Teddy Cahyono juga sudah menanti Erik Tohir di pintu GBK Arena. Setelah itu, mereka pun langsung naik menggunakan lift menuju ke lantai 6 kantor PSSI untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Setelah Erik Tohir dan rombongan naik ke kantor PSSI, tiga selebriti Indonesia yakni Raffi Ahmad, pemilik RANS Nusantara FC, Atta Halilintar, FC Bekasi City, dan Baim Wong juga tiba di kantor PSSI. Seperti diketahui, siang ini, PSSI juga akan mengadakan kongres biasa. Salah satu agenda kongres tersebut yakni membentuk tim komite pemilihan dan komite banding pemilihan yang bertugas untuk menyaring calon ketum dan eksko PSSI. Sebelumnya, pada Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2023, Ketua DPDRI, Lanyala juga sudah mendaftar ke PSSI. Akan tetapi kehadrian Lanyala di kantor PSSI tidak seperti Erik Tohir yang disambut eksko PSSI dan beberapa pemilik klub. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.